Kebakaran melanda sebuah hotel di Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan pada Sabtu sore. Dalam peristiwa ini, ada enam orang yang terjebak di dalam lift dan tiga di antaranya meninggal dunia. Beginilah peristiwa kebakaran yang terjadi pada lantai enam sebuah hotel. Asap tebal membumbung tinggi dari lokasi ini. Peristiwa bermula saat adanya pengerjaan renovasi pada lantai enam hotel. Dugaan sementara, api berasal dari kursleting listrik saat kegiatan perbaikan berlangsung. Enam orang yang sedang berada di bawah dan mengetahui adanya api, kemudian bergegas menuju lokasi menggunakan lift. Memuna saat lift menuju ke atas, tiba-tiba mati dan keenam orang tersebut terjebak di dalamnya. Asap kebakaran kemudian secara perlahan memasuki lift hingga membuat seluruh pengguna lift susah bernafas. Proses pemadaman sempat terkendala karena lokasi api yang berada di lantai enam hotel. Petugas bersusah payah melukal lift yang terkunci untuk mengeluarkan para korban yang terjebak. Tiga korban yang selamat masih menjalani rawat inap di rumah sakit umum daerah Serpong Utara. Dalam proses perawatan, ketiga korban membutuhkan alat bantu nafas dan oksigen tambahan. Sementara tiga korban yang meninggal dunia diketahui sebagai koki, tukang kebun, dan petugas keamanan. Ketiga korban yang meninggal telah dibawa ke rumah duka masing-masing.